Seruling perak sepasang walet jelit 5. Kero menyalurkan darah ini tidak boleh dibuat main-main, sebab kalau kurang hati-hati, mereka berdua pasti celaka, bahkan mungkin akan mati. Akan tetapi, di saat bersamaan, terdengar suara siulan yang menyeramkan bergema menembus angkasa, dan tak seberapa lama kemudian, tampak sosok bayangan melayang turun di depan goa itu. Orang itu tertawa seram, bocah jahanam, kau sungguh berani membohongi kutui Beng Tian Chun. Aku akan mencincang kalian berdua bentaknya. Sepasang matanya menyorot bengis ke dalam goa, kemudian ia berjalan ke dalam selangkah demi selangkah. Kini maut mulai mendekati Tiong Ciusin Ie dan Cio Giyok Ye In. Saat ini sepasang metel, Tiong Ciusin Ie berputar. Nak, kau cuma beristirahat saja. Segalanya ada aku, katanya rendah. Cio Giyok Ye In tidak bisa bergerak dan bersuara, namun hatinya amat berduka sekali. Sementara Tui Beng Tian Chun tertawa seram lagi. Kalian berdua pasti mati katanya dengan suara parau. Kini jarak mereka cuma satu dipa lebih, sedangkan Tui Beng Tian Chun sudah mengangkat sebelah tangannya. Kau bisa menyembuhkan satu orang, aku justru bisa membunuhmu di saat Tui Beng Tian Chun baru mau melancarkan pukulan, mendadak Tiong Ciusin Ie membentak keras. Iblis! Terimaal pukulanku ternyata Tiong Ciusin Ie melancarkan sebuah pukulan ke arah Tui Beng Tian Chun. Plak! Tui Beng Tian Chun sama sekali tidak menyangka, bahwa dalam keadaan seperti itu Tiong Ciusin Ie masih mampu melancarkan pukulan yang begitu dasyat, otomatis membuatnya termundur dua langkah. Sedangkan Tiong Ciusin Ie juga mengucurkan keringat dingin, sebab kedua ujung pipa kecil itu nyaris tercabut. Tui Beng Tian Chun tertawa seram, dan mulai melangkah maju, namun ketika dia baru mengangkat sebelah tangannya, mendadak serangkum angin yang amat kuat dan tajam, menerjang ke arah punggungnya. Apabila dia melancarkan pukulannya ke arah Tiong Ciusin Ie, tentu dia juga akan binasa oleh terjangan angin serangan itu. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, maka dia terpaksa harus berkelit ke samping, sehingga batal melancarkan pukulan itu. Tui Beng Tian Chun membalikan badannya, sepasang matanya menyorot bengis menatap keluar, namun tidak tampak seorang pun di sana. Kalau punya kepandayan, cepat munculah namun tiada tersahut. Di luar hanya terdengar suara desiran angin. Karena itu, dia segera menenghadap ke arah Tiong Ciusin Ie, siap melancarkan pukulan. Namun ketika dia mengangkat sebelah tangannya, mendadak terasa lagi ada serangkum angin menerjang ke arah punggungnya. Bukan main terkejutnya Tui Beng Tian Chun. Dia langsung melesat keluar. Namun di luar goa, dia tetap tidak melihat siapapun di sana. Tentunya saja dia amat gusar, sehingga wajahnya yang seram itu bertambah menyeramkan. Dasar kunyuk tak tahu diri mendadak tampak sosok bayangan merah melayang turun di hadapan Tui Beng Tian Chun, dan terdengar pula suara bentakan kasar. Dasar anjing kurap buta begitu melihat bayangan merah, seketika Tui Beng Tian Chun berseru kaget. Heng Tian Cheng tidak salah kau berani turut campur urusanku memang itu maksudku siluman wanita, kau ingin cari daun muda. Ucapan itu sungguh mengusarkan Heng Tian Cheng, sehingga wajahnya yang buruk itu bertambah buruk. Kau cari mati bentaknya. Heng Tian Cheng melancarkan tiga pukulan. Bukan main cepatnya. Tui Beng Tian Chun menangkis sekaligus balas menyerang, maka terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Mereka berdua merupakan tokoh dunia persilatan yang berkepandaian amat tinggi. Angin pukulan mereka membuat saju beterbangan bagaikan terhembus angin topan. Sementara itu di dalam goa, wajah Tiong Chi Yusin Iep tampak semakin kuning, nafasnya memburu dan kesadarannya mulai kabur. Sedangkan wajah Tiong Chi Yusin Iep, makin lama makin memerah. Mendadak Tiong Chi Yusin Iep merasa pusing. Dia tahu bahwa penyaluran darah itu telah cukup, maka cepat-cepat mencabut pipa kecil itu, sekaligus menempelkan koyok pada bekas trancapan pipa di lengannya. Namun ujung pipa kecil itu justru masih mengucurkan darah. Hati Tiong Chi Yusin Iep tersentak. Dia cepat-cepat mencabut ujung pipa yang menancap di lengan Tiong Chi Yusin Iep, lalu menempelkan koyok pada bekas itu. Di saat bersamaan, Tiong Chi Yusin Iep roboh. Seketika Chiok Giok Yien menangis meraung-raung, terus memanggil Tiong Chi Yusin Iep, kakek tua. Kakek tua, suaranya amat memilukan. Beberapa saat kemudian Tiong Chi Yusin Iep membuka matanya, namun tampak suram sekali. Perlahan-lahan kakek tua itu mengangkat sebelah tangannya, lalu membelainya sambil tersenyum. Nak, tidak sia-sia aku membesarkanmu, akhirnya kau akan berhasil menguasai ilmu silat tinggi keluarga Chiok kalian, kakek tua. Kenapa keluarga Chiok tanya Chiok Giok Yien terisak-isak? Setelah kau berjumpa Ken Haid Kiam, pasti tahu bolahkah kakek tua memberitahukan padaku tidak boleh, mengapa tiada manfaatnya bagimu, sebaliknya malah akan mencelakai dirimu. Kau, kau, bibir Tiong Chi Yusin Iep mulai kaku. Menyaksikan itu, Chiok Giok Yien sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka dia langsung menangis dengan air matu bercucuran. Kakek tua, kakek tua tidak boleh pergi, mendadak wajah Tiong Chi Yusin Iep tampak bercahaya, pertanda ajalnya telah tiba. Nak, aku telah menyalurkan kecerdasanku melalui darahku padamu. Kini kau memiliki dua kecerdasan, maka gampang sekali bagimu belajar kungfu apapun. Ketika Chiok Giok Yien ingin membuka mulut, Tiong Chi Yusin Iep menggelengkan kepala agar dia diam. Kini aku cuma bisa memberitahu kamu satu urusan, lanjutnya. Urusan apa carilah seruling perak-seruling perak biar bagaimanapun, benda itu harus kau peroleh, untuk keempat kalinya Chiok Giok Yien mendengar tentang seruling perak. Tentunya seruling perak tersebut bukan merupakan benda biasa. Karena hatinya terlampu berduka, maka Chiok Giok Yien lupa bertanya, harus diserahkan kepada siapa kalau sudah memperoleh seruling perak itu. Seandainya dia bertanya demikian, tentu akan tahu asal-usulnya. Tubuh Tiong Chi Yusin Iep menggigil sebentar. Nah, di dalam baju ku terdapat beberapa obat, keluarkanlah dengan air matu bercucuran, Chiok Giok Yien mengeluarkan obat-obat tersebut dari dalam baju Tiong Chi Yusin Ie. Semua itu merupakan obat mujarab, kau harus baik-baik menyimpannya, agar dapat menolong orang lain. Terutama obat Giok Ju, susu perak, itu merupakan obat yang paling memujarab, kau harus simpan baik-baik kata kakek tua itu. Chiok Giok Yien mengangguk, lalu memasukkan semua obat itu ke dalam bajunya. Dia tahu bahwa Tiong Chi Yusin Ie sudah tiada harapan lagi. Di daal msaku baju dalam ku, terdapat secari kertas. Pada kertas ini tercantum Hang Louis M. Chiang, tiga jurus ilmu pukulan angin geledek, anggaplah hadiah dari kakek kata kakek tua itu. Suaranya bertambah lemah. Hang Louis M. Chiang tidak salah, cepatlah kau ambil Chiok Giok Yien menurut, dan segera merogoh ke dalam saku baju dalam Tiong Chi Yusin Ie, mengeluarkan secari kertas kumal. Di kertas kumal itu memang tercantum ketiga jurus ilmu pukulan tersebut. Dia terus membaca karena hatinya amat tertarik. Mendadak terdegar suara Tiong Chi Yusin Ie. Nak, kertas kumal itu ku peroleh dari orang yang tak ku kenal. Aku menyembuhkan lukanya, lalu dia menghadiahkan kertas kumal itu padaku. Aku pernah mencoba mempelajarinya, namun tidak berhasil, maka ku simpan baik-baik hingga saat ini. Kau pernah makan buah ginseng daging, mungkin kau akan berhasil menguasai Hang Louis M. Chiang itu. Nafasnya semakin memburuh, maka dia beristirahat sejenak. Nak, Hang Louis M. Chiang amat lihai dan dasyat. Cobalah kau berlatih sekarang, siapa tahu berguna bagimu lanjurnya. Saat ini, luka dalam yang diderita Chiok Giok Yien telah sembuh, begitu pula luka di bahunya. Bahkan Lue E. Kangnya telah bertambah tinggi. Itu karena dia memperoleh darah dari Tiong Chiusin I. E., maka membuat Lue E. Kangnya bertambah tinggi. Chiok Giok Yien menurut, lalu bangkit berdiri dan mulai berlatih Hang Louis M. Chiang itu. Jurus pertama terbang. Jurus kedua terjang. Jurus ketiga menggelegar. Kini kecerdasan Chiok Giok Yien melebih orang biasa, namun masih sulit baginya menyelami ketiga jurus itu. Sementara Tiong Chiusin I. E. memandang Chiok Giok Yien dengan penuh harapan. Itu membuat hati Chiok Giok Yien tersentak. Karena itu, dia mulai berlatih jurus pertama. Begitu mulai berlatih, dia merasa Lue E. Kangnya terus mengalir. Demi menghibur Tiong Chiusin I. E., Chiok Giok Yien mengeraskan hatinya. Mendadak. Badannya mencelat ke atas lalu tampak bayangan berkelebatan dan terdengar suara meneru-deru bagaikan suara angin geledek. Boom. Daar. Dinding goa itu hancur berantakan, sehingga menimbulkan debu berterbangan. Selanjutnya Chiok Giok Yien mulai berlatih jurus kedua. Itu membuat darahnya seakan terbalik dan matanya menjadi berkunang-kunang. Di saat itulah mendadak Tiong Chiusin I. E. tertawa terbahak-bahak, namun suara tawanya makin lama makin lemah, kemudian berkata terputus-putus. Nak, aku, aku, sudah, lega, bibinya masih bergerak, tapi sudah tidak mengeluarkan suara lagi. Akhirnya bibirnya tidak bergerak sama sekali, ternyata nafasnya telah putus. Tiong Chiusin I. E. yang hidupnya cuma mengobati orang, akhirnya justru harus mati begitu mengenaskan. Namun dia merasa puas, karena terakhir masih dapat menolong Chiok Giok Yien. Chiok Giok Yien I. angsung menangis meraung-raung, dan tak lama air matanya mulai berubah menjadi kemerah-merahan untuk kedua kalinya dia menangis hingga mengeluarkan air matu darah. Sesungguhnya Tiong Chiusin I. E. masih ingin menyaksikan jurus kedua yang dilatih Chiok Giok Yien, tapi kondisi badannya sudah tak mengizinkannya. Meskipun begitu, dia tetap merasa puas karena Chiok Giok Yien telah menguasai jurus pertama. Kakek Tua Kakek Tua, Chiok Giok Yien terus menangis sambil merata pemanggil Tiong Chiusin I. E. Akan tetapi, Tiong Chiusin I. E. sudah tidak mendengar lagi, karena dia sudah meninggal. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara desiran angin, dan berkelebat sosok bayangan wanita ke dalam goa. Wanita itu berambut panjang, namun wajahnya sangat buruk. Siapa? Wanita berambut panjang buruk rupa itu? Tidak lain adalah Yap Tihui. Berselang sesaat, barulah dia berkata dengan dingin. Kalaupun kau menangis hingga mati tetap tiada gunanya. Kini musuh besar berada di depan mata, lebih baik kau cepat-cepat menguburnya. Kemudian membalas dendamnya Chiok Giok Yien langsung berhenti menangis. Terima kasih atas petunjuk nona, katanya. Chiok Giok Yien segera menggali sebuah lubang, lalu mengubur mayat Tiong Chiusin I. E. Setelah itu dia bersujuk di hadapan kuburan itu dengan air matu bercucuran. Kakek tua, anak Yien pasti membalas dendamu, sepasang matu Chiok Giok Yien mengbara. Tiba-tiba dia bersiul panjang, kemudian melesat keluar. Sedangkan Yap Tihui sudah tidak kelihatan. Namun dia melihat Heng Tian Cheng dan Tui Beng Tian Chun berada di tempat peluhan depa. Kedua orang itu berdiri berhadapan dengan tangan dijulurkan ke depan. Chiok Giok Yien tahu, mereka berdua sedang mengadul Wee Kang. Kera bertarung seperti itu, sungguh amat bahaya sekali. Sebab siapa yang mengendurkan Wee Kang-nya, pasti akan mati seketika. Chiok Giok Yien memang telah berjumpa Heng Tian Cheng beberapa kali, tapi dia tidak menghendaki Heng Tian Cheng yang membunuh Tui Beng Town Chun. Biar bagaimanapun, Tui Beng Tian Chun harus mati di tangannya, agar Tiong Chi Lusin I. E. dapat tenang di alam baka. Oleh karena itu, dia menggeram sambil melesat ke tempat itu. Tanpa menghiraukan Heng Tian Cheng tidak akan menerjang ke arah Tui Beng Tian Chun. Iblis Tua. Serahkan nyawamu bentaknya. Chiok Giok Yien menyerang Tui Beng Tian Chun dengan ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Sementara Tui Beng Tian Chun masih mengadul Wee Kang dengan Heng Tian Cheng. Apabila ditambah Chiok Giok Yien, bukankah? Akan tetapi, Tui Beng Tian Chun yang sudah berpengalaman, masih sempat berkelit. Kesamping. Seng Hang Chiang serunya. Tidak salah. Ternyata matamu belum buta kehadiran Chiok Giok Yien yang mendadak, membuat Tui Beng Tian Chun dan Heng Tian Cheng berhenti mengadul Wee Kang. Wajah Tui Beng Tian Chun penuh diliputi hawa membunuh. Apa hubunganmu dengan Seng Ting Net Khoai bentaknya? Beliau adalah suhuku bagus. Lohu akan menghabisimu dia langsung menerjang ke depan. Tentunya Tui Beng Tian Chun punya dendam terhadap Seng Ting Net Khoai. Kalau tidak, bagaimana mungkin Iblis Tua itu melancarkan pukulan yang begitu dasyat terhadap Chiok Giok Yien? Serangkum angin pukulan yang amat dasyat menerjang ke arah Chiok Giok Yien. Di saat bersamaan, terdengar puas suara bentakan. Berhenti ternyata Heng Tian Cheng yang membentak. Dengan wajah penuh kegusaran dia menatap Chiok Giok Yien. Bocah. Kau mau cari mampus bentakan itu membuat sifat aneh Chiok Giok Yien timbul. Apa maksud lociam poe sahutnya dingin? Kau tidak tahu peraturan rimba persilatan peraturan apa aku sedang bertarung dengannya, ada hubungan apa denganmu. Aku harus menuntut balas dendam Tiong Chi Yusin Ie. Apakah aku tidak boleh turun tangan kau mau menuntut balas juga harus beritahukan mengapa kau tahu kok masih bertanya Chiok Giok Yien kebingungan. Sama sekali tidak tahu akan maksud Heng Tian Cheng. Begitu pula Tui Beng Tian Chun, maka dia berdiri termangu-mangu sambil menatap Heng Tian Cheng. Namun dalam hatinya, justru berharap mereka berdua bertarung. Tentunya yang akan memperoleh keuntungan adalah dirinya. Maka tidak mengherankan kalau hatinya terasa girang. Sedangkan Heng Tian Cheng membentak agi. Bocah, aku sedang bertarung dengan iblis tua itu, tapi secara mendadak kau turut campur. Bukankah iblis tua itu akan mengatakan kita berdua mengeroyoknya dia berhenti sejenak, namun sepasang matanya menyorot bengis sekali. Kalau begitu, menang pun akan menanggung rasa malu. Cepatlah kau enyah dari sini lanjutnya. Kini musuh besar berada di depan mata, bagaimana mungkin Cio Giyok Yien membiarkan Heng Tian Cheng turun tangan terhadap musuh besarnya itu? Dia segera memberi hormat pada Heng Tian Cheng seraya berkata angkuh. Harap lo Ciam Pue mundur dulu. Biar aku seorang diri menghadapi iblis tua itu, Heng Tian Cheng tertegun. Dia boleh dikatakan seorang wanita iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Selama ini belum pernah mendengar perkataan orang, dan juga belum pernah ada orang berbicara demikian padanya. Akan tetapi, sejak melihat Cio Giyok Yien, justru membuatnya tidak tahu harus bagaimana. Karena itu, setelah tertegun sejaat, dia mangguk-mangguk sambil melangkah ke belakang. Bukan men kesalnya Tui Beng Tian Chun. Sebab perhitungannya telah keliru, lagi puad dia tidak menyangka Heng Puan Cheng akan menurut perkataan Cio Giyok Yien, itu sungguh diluar dugaan. Namun, dia pun berlega hati, karena tidak usah bertarung dengan Heng Tian Cheng. Sedangkan Cio Giyok Yien masih begitu muda. Seandainya berkepandayan tinggi, juga tidak akan menyamai kepandayannya. Yakni, hanya dengan satu pukulan, pemuda itu pasti tergeletak tak bernyawa. Setelah itu, barulah menghadapi Heng Tian Cheng. Demikian pikir Tui Beng Tian Chun. Karena itu, dia tertawa terkekeh-kekeh sambil menatap Cio Giyok Yien. Sementara wajah Cio Giyok Yien sudah diliputi hawa membunuh, sepasang matanya menyorot tajam penuh dendam. Iblis tua, serahkan nyawamu bentaknya. Cio Giyok Yien langsung bergerak. Angin pukulannya menderu-deru menerjang ke arah Cio Giyok Yien. Dia harus membalas dendam Tiong Chi Yusin Ie, dan kegusaran otomatis membuat pukulannya bertambah dasyat. Tui Beng Tian Chun berkelit dan dalam waktu sekejap, dia sudah balas menyerang dengan tiga pukulan. Bukan main dasyatnya ketiga pukulannya. Pesilat tinggi manapun tidak akan mampu menyambut ketiga pukulan itu. Namun Cio Giyok Yien telah menerima saluran hawa murni dari Fing Fiao Kek, dan menerima darah dari Tiong Chi Yusin Ie. Maka membuat Lue E Kangnya bertambah tinggi dan kecerdasannya berlipat ganda. Karena itu, dia berhasil mengelap ketiga pukulan yang dilancarkan Tui Beng Tian Chun. Setelah itu, dia menyerang dengan dasyat sekali, bahkan hawa pukulan semakin panas, sehingga membuat salju yang ada di sekitarnya langsung mencair. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Tui Beng Tian Chun, dan timbul pula rasa gentarnya. Dia sama sekali tidak menyangka, Cio Giyok Yien yang belum berusia 20 justru. Memiliki Lue E Kang dan Kung Fu yang begitu tinggi. Mulailah Tui Beng Tian Chun bertarung dengan hati-hati sekali, tidak berani meremahkan Cio Giyok Yien lagi. Cio Giyok Yien yang ingin membalas dendam Tiong Chi Yusin Ie, semakin dasyat melancarkan serangan-serangannya. Mendadak pukulan yang dilancarkannya berubah seketika. Badannya mencelat ke atas dan tampak bayangannya berkelebatan, begitu pula pukulannya, menderu-deru tak henti-hentinya. Ternyata dia mengeluarkan jurus pertama terbang dari ilmu pukulan Hang Lui Sen Chiang. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tampak badan Tui Beng Tian Chun terpental ke atas, kemudian meluncur ke dalam rimba. Setelah mengeluarkan jurus itu, Cio Giyok Yien merasa hawa darahnya bergolak. Ketika melihat Tui Beng Tian Chun kabur, dia langsung membentak. Iblis tua, mau kabur kemana badannya bergerak melesat ke dalam rimba mengejar Tui Beng Tian Chun. Akan tetapi, mendadak dua rangkum angin yang amat kuat menerjang ke arahnya, dan di saat bersamaan, terdengar pula suara yang amat dingin. Bocah, kali ini kau pasti mampus Cio Giyok Yien segera berkelit, sekaligus membalikan badannya. Ternyata Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwee dan Ciu Kah. Begitu melihat kedua orang itu, sepasang matu Cio Giyok Yien langsung membera, dan berkertak gigi hingga berbunyi gemeletuk. Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwee menyorot bengis dan dingin, tertawa terkekeh-kekeh seraya berkata. Cio Giyok Yien, sebelum kau mati, ku beritahukan dulu bahwa aku adalah Tok Tiong Tong Chu dari perkumpulan Seng Yen Hwee, agar kau dapat melapor pada Raja Akhirat Usai berkata, Tok Tiong Chu maju beberapa langkah. Namun, Ciu Kah segera menjura seraya berkata. Tong Chu, biar aku yang membereskan bocah ini Tok Tiong Tong Chu mengangguk, lalu menggeser ke samping. Ciu Kah segera maju ke hadapan Cio Giyok Yien. Cio Giyok Yien, cepat serahkan seruling pelak, aku akan bermohon pada Tong Chu agar mengampuni nyawamu bentaknya. Cio Giyok Yien amat mendendam pada Seng Yen Hwee. Maka ketika mendengar bentakan Ciu Kah itu, kegusarannya makin memuncak. Siapa akan mengampuni nyawa anjingmu itu bentaknya? Dia langsung menyerang Ciu Kah dengan sengit. Ciu Kah mendengus. HMM. Cari mati dia juga melancarkan sebuah pukulan. Plak. Terdengar suara benturan pukulan, masing-masing terpental ke belakang satu langkah. Kemudian kedua-duanya maju lagi, maka terjadi pertarungan yang amat seru. Cio Giyok Yien yang amat dendam pada Seng Yen Hwee, mendadak mengeluarkan jurus pertama terbang dari ilmu pukulan Hang Lui Sen Chiang. Terdengar suara jeritan, dan darah pun tampak munkrat. Ternyata kepala Ciu Kah telah hancur, dan nyawanya pun melayang. Cio Giyok Yien tertegun. Dia tidak menyangka jurus itu begitu dasyat. Lalu bagaimana kedasyatan jurus kedua dan jurus ketiga? Tentunya jauh lebih dasyat dari jurus pertama itu. Di saat Cio Giyok Yien tertegun, tiba-tiba di depan dan di belakangnya terdengar suara seruan kaget. Hang Lui Sen Chiang tampak bayangan Heng Tian Cheng berkelebat ke hadapan Cio Giyok Yien. Wajahnya yang buruk kelihatan amat menakutkan. Kau murid Kui Mo, setan iblis bentaknya. Ada hubungan apa kau dengan Kui Mo sambung Tok Tiong Tong Chu? Seketika suasana di tempat itu berubah menjadi tenang menjekam. Kelihatannya apabila Cio Giyok Yien salah menjawab, Heng Tian Cheng dan Tok Tiong Tong Chu pasti akan menghadapinya. Namun tiba-tiba hati Cio Giyok Yien tergerak. Mohon Lo Chiang Pui E bersabar sebentar, aku pasti memberitahukan sahut Cio Giyok Yien. Bocah! Kau jangan macam-macam bentak Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pui E harap berlega hati, aku tidak akan macam-macam Heng Tian Cheng mendengus. HMM! Bagaimana kau berani macam-macam terhadapku diang mundur beberapa langkah, lalu berdiri di situ? Kau dan Kui Mo ada hubungan apa bentak Tok Tiong Tong Chu? Hubungan akan amat dalam. Katakan kalau aku tidak mau mengatakannya, kau berani berbuat apa Tok Tiong Tong Chu mendengus dingin. Hektometer aku akan membuatmu mampus. Mampukah kau Cio Giyok Yien telah membunuh Cio Kah dengan jurus pertama itu, maka kini dia bertambah percaya diri. Apabila dia mengeluarkan jurus kedua dan jurus ketiga, Tok Tiong Tong Chu pasti mati. Dia amat membenci Tok Tiong Tong Chu, karena orang itu pernah memanahnya hingga membuat nyawanya nyaris melayang. Kalau tidak secara kebetulan bertemu Tiong Chi Yusin Ie, mungkin dia tiada harapan untuk hidup terus. Sementara kegusaran Tok Tiong Tong Chu sudah memuncak. Dalam tiga jurus, aku akan suruh kau mampus secara mengenaskan katanya sepatah demi sepatah. Dia langsung menyerang Cio Giyok Yien. Cio Giyok Yien pernah merasakan kelihayan pukulan Tok Tiong Tong Chu, maka cepat-cepat berkelit. Akan tetapi, walau dia bergerak cepat, pihak lawan bergerak lebih cepat. Ketika dia berkelit, Tong Chu itu melancarkan beberapa pukulan dasyat lagi ke arahnya. Justru di saat bersamaan, Cio Giyok Yien mengeluarkan jurus pertama terbang dari ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Tok Tiong Tong Chu tahu akan kelihayan ilmu pukulan itu, maka dia tidak berani menyambutnya, melainkan berkelit. Tapi angin pukulan itu masih berhasil menyambar ular kecil yang melingkar di lengannya. Bukan main terkejutnya Tok Tiong Tong Chu, sehingga membuatnya mengucurkan keringat dingin. Mendadak Tok Tiong Tong Chu bersiul pendek. Ular kecil itu, langsung meluncur. Cio Giyok Yien yang belum berpengalaman, sama sekali tidak menyangka Tok Tiong Tong Chu akan menyerangnya dengan ular kecil. Dia ingin berkelit, tapi terlambat, karena ular kecil itu telah berhasil menggigit pahanya. Seketika dia merasa separuh badannya kesemutan, akhirnya roboh di tanah. Tok Tiong Tong Chu tertawa terkekeh-kekeh. Dia mengangkat sebelah tangannya siap menghantam Cio Giyok Yien. Namun mendadak terdengar suara bentakan gusar. Kau berani ternyata Heng Tian Cheng telah melancarkan sebuah pukulan ke arah Tok Tiong Tong Chu, sedangkan sebelah tangan lagi melancarkan sebuah pukulan ke arah ular kecil yang menggigit paha Cio Giyok Yien. Plap! Terdengar suara benturan, dan seketika itu juga tampak Heng Tian Cheng terhuyung-huyung ke belakang. Sedangkan tangan Tok Tiong Tong Chu tetap diarahkan pada Cio Giyok Yien, kelihatannya Cio Giyok Yien akan mati di bawah tangan Tok Tiong Tong Chu, namun mendadak terdengar suara cacian yang amat dingin. Jadah! Sialan! Jahanam! Siapa yang sedang berkelahi dalam waktu bersamaan, muncul pula seseorang berpakaian compang camping tidak karuan, ternyata seorang tua bongkok yang amat aneh. Di punggung orang tua itu bergantung sebuah guci arak yang amat besar, namun gerakannya amat cepat sekali, tahu-tahu sudah sampai di tempat itu. Tidak terlihat orang tua bongkok itu turun tangan, tapi terdengar Tok Tiong Tong Chu menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Bukan main gusarnya Tok Tiong Tong Chu. Siapa kau bentaknya? Orang tua bongkok menoleh memandang Heng Tian Cheng. Dia berkata pada siapa katanya dengan mati setengah terpejam. Kau sahut Heng Tian Cheng. Berkata padaku tidak salah. Orang tua bongkok itu seperti baru terdengar, lalu berpaling memandang Tok Tiong Tong Chu. Kau bertanya siapa aku Tok Tiong Tong Chu adalah pesilat tinggi di perkumpulan Seng Yan Hue, namun tidak dapat melihat jelas bagaimana kalau orang tua bongkok turun tangan terhadap dirinya, itu membuatnya amat kelusar sekali. Tidak salah sahutnya dengan dingin. Tapi aku tidak mau memberitahukan padamu kalau begitu, aku akan mencabut nyawamu sepasang mata orang tua bongkok berkedip-kedip. Kau telah mengagetkan mimpi indahku, aku masih belum membuat perhitungan denganmu, sebaliknya kau malah ingin mencabut nyawatu aku ini. Baik, aku akan menghajarmu entah bagaimana kerenamun tua bongkok itu bergerak, tahu-tahu sudah terdengar suara. Plak! Plak! Ternyata pipi Tok Tiong Tong Chu telah ditampar dua kali, membuatnya berkunang-kunang, bahkan mulutnya menyemburkan darah segar. Sedangkan orang tua bongkok tetap berdiri di tempat semula. Hari ini aku orang tua tidak mau membunuh orang, cepatlah kau enyah katanya. Sepasang mata, Tok Tiong Tong Chu menyorot bengis dan penuh dendam. Sampai jumpa ucapnya. Kemudian dia bersiul pendek, dan ular kecil itu langsung meluncur ke arah lengannya. Setelah itu, barulah Tok Tiong Tong Chu melesat pergi. Orang tua bongkok sama sekali tidak menghiraukannya, melainkan mendekati Ciok Giok Yien yang duduk di tanah, kemudian mengambil guci arak di punggungnya, sekaligus meneguk beberapa kali. Kruk! 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 Setelah itu, dia memandang Ciok Giok Yien, seketika mengeluarkan suara ih dan berkata, kau seperti, dia menjeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin, lanjutnya. Orang tua bongkok menatap Ciok Giok Yien sejenak, lalu membalikan badannya dan berjalan pergi. Sebetulnya Heng Tian Cheng ingin menghadangnya, tapi begitu melihat wajah Ciok Giok Yien sudah berubah menjadi kuning, dia segera mendekati pemuda itu seraya berkata, Bocah, kau telah digigit titik oleh ular emas, maka harus cepat-cepat diobati, tentunya Ciok Giok Yien tahu bahwa ular emas itu amat beracun. Akan tetapi bagaimana mungkin dalam waktu singkat dia bisa memperoleh bahan obat? Sebab dia hanya membawa obat Ciak Kim Tan, sama sekali tidak membawa obat pemuda racun. Namun apabila dalam waktu singkat tidak memperoleh bahan-bahan obat tersebut, maka Ciok Giok Yien pasti mati ke racunan. Lo Cian Pue, sekarang aku tidak bisa bergerak, kata Ciok Giok Yien. Maksudmu kalau badanku bergerak, racun akan lebih cepat menjalar ke jantung, dan berarti tiada obat lagi, lalu harus bagaimana? Harus, harus, Ciok Giok Yien berkata terputus-putus, membuat Heng Tian Cheng menjadi gusar sekali. Harus bagaimana? Cepat katakan bentaknya. Kalau Lo Cian Pue Sudi membantu, tolong kempit diriku. Dalam waktu satu jam harus berhasil mencari bahan obat pemuda racun sahut Ciok Giok Yien. Tanpa banyak berpikir, Heng Tian Cheng langsung mengangguk. Baiklah, ketika Heng Tian Cheng baru ingin mengempit badan Ciok Giok Yien, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan putih ke tempat itu dan, terdengar pula suara yang amat dingin. Tunggu Ciok Giok Yien dan Heng Tian Cheng mendongakan kepala. Ternyata pendatang itu adalah Yap Tihui. Nona ada pesan apa tanya Ciok Giok Yien? Di mana peta si Kau Hab Liok Tawimu itu Nona ingin memiliki peta itu memang ada maksud demikian. Ciok Giok Yien merogoh ke dalam bajunya untuk mengeluarkan peta tersebut. Ku berikan padamu katanya sambil menyodorkan peta itu kepada Yap Tihui. Sesungguhnya Ciok Giok Yien tidak bermaksud memberikan peta tersebut pada Yap Tihui, sebab peta itu pemberian Ho Siung Kou. Lalu mengapa dia menyodorkan peta itu? Ternyata tidak akan menggunakan Sam Yang Hui Kang menghancurkan peta itu di saat Yap Tihui mengambilnya. Akan tetapi Yap Tihui malah tertegun, sama sekali tidak menjulurkan tangannya mengambil peta tersebut. Kau simpan saja. Padahal aku cuma ingin mencobamu, sampai jumpa katanya lalu melesat pergi. Sedangkan Heng Tian Cheng memandang Ciok Giok Yien dengan heran. Bocah, kau kenal dia katanya dengan suara rendah. Pernah berjumpa dua kali, kenapa dia tidak mau mengambil peta itu entahlah. Aku tidak jelas, tiba-tiba wajah Heng Tian Cheng yang buruk itu tampak aneh, sepertinya tersadar akan satu hal. Bocah, aku ingin bertanya padamu tentang sesuatu, silakan. Lo Chiampo, pernahkah kau mencintai seorang anak gadis wajah Ciok Giok Yien tampak kemerah-merahan? Ti, tidak pernah, sahutnya tersendat-sendat. Tidak benar Ciok Giok Yien tercengang. Maksud Lo Chiampo, katanya sambil menatap Heng Tian Cheng. Aku lihat gadis buruk rupa itu di wajahnya tidak tampak perasaan apapun. Mungkin karena wajahnya telah dirias. Tapi, dari sepasang matanya terlihat ada sedikit api cemburu, saat ini maut sedang mengancam di Ciok Giok Yien, maka mana dia punya waktu untuk membicarakan hal tersebut? Lo Chiampo, eh, tentang ini kita bicarakan kelak saja. Bolehkan Heng Tian Cheng tampak tersentak? Ah, aku justru telah melupakan urusan penting, mendadak terdengar suara yang amat dingin di belakang mereka. Dalam waktu satu jam, apakah kalian akan berhasil menemukan bahan obat itu? Heng Tian Cheng ingin membalikan badannya, tetapi terdengar lagi suara yang amat dingin di belakangnya. Harap kau jangan membalikan badan. Kalau tidak, begitu tanganku bergerak, nyawamu pasti melayang bukan main terkejutnya Heng Tian Cheng, sebab terasa sebuah tangan menekan jalan darah lengtai hiatnya. Sementara Ciok Giok Yien sudah tergeletak di tanah, sepertinya telah ditotok jalan darahnya hingga pingsan. Hal itu amat memalukan, sebab Heng Tian Cheng berkecimpung di dunia persilatan sudah puluhan tahun, entah sudah beberapa banyak orang yang dibunuhnya. Namun kali ini, ada orang mendekatinya, dia justru tidak tahu sama sekali. Dapat dibayangkan, betapa gusar dan penasarannya. Siapa kau katanya? Kau tidak perlu tahu sebetulnya apa maksudmu berbuat begitu hanya bermaksud baik, memberitahukan pada kalian bahwa dalam jarak 50 mil tidak ada bahan obat untuk memunahkan racun ular emas itu. Maka apabila ingin memunahkan racun ular emas itu, hanya merupakan mimpi belaka. Lagi pula dalam waktu satu jam kau tidak akan mampu melesat sejauh 50 mil kau terus nyerocos, bukankah secara tidak langsung telah menyita waktu kami bentak Heng Tian Cheng. Tidak ada maksud demikian lalu kau mau apa aku bisa memunahkan racun ular emas itu tanpa pamrih atau punya maksud tertentu terdengar suara tawa cekik ikan yang amat merdu dan sedap didengar, kemudian terdengar suara yang dingin. Kau berhati sempit, tidak tahu maksud baik orang tapi, aku tidak percaya kata-katamu bagaimana agar kau percaya kalau kau bersedia memunahkan racun itu, tentunya dapat dimulai dari sekarang. Kenapa kau harus bertindak bersembunyi-sembunyi seakan takut terlihat orang? Tentunya aku punya alasan, apa alasanmu tak dapat kukatakan. Suasana hening sejenak. Berselang sesaat, terdengar lagi suara yang dingin. Dia terkena racun ular emas, aku pasti menyembuhkannya mendadak Heng Tian Cheng merasa punggungnya ringan. Dia cepat-cepat membalikan badannya. Dilihatnya sosok bayangan mengempit Jok Giok Yien melesat pergi laksana kilat memasuki rimba, dan sekejap sudah hilang dari pandangan Heng Tian Cheng. Mau lari kemana bentak Heng Tian Cheng? Dia juga melesat ke dalam rimba mengejar bayangan itu, namun bayangan itu sudah tidak kelihatan, itu membuat Heng Tian Cheng penasaran sekali. Perlu diketahui, Heng Tian Cheng malang melintang di dunia persilatan sudah puluhan tahun dan amat ditakuti golongan putih maupun golongan hitam. Namun kali ini dia betul-betul dipermalukan orang, sebab dia sama sekali tidak dapat melihat wajah orang itu, bahkan orang itu berhasil membawa pergi Jok Giok Yien di depan hidungnya. Itu sungguh membuatnya merasa malu. Saking kesal dan penasarannya dia menghempaskan kakinya sehingga tanah menjadi berlubang. Wajahnya yang buruk saat ini tampak bertambah buruk. Berselang sesaat, barulah dia melesat pergi. Sementara itu, entah berapa lama kemudian, barulah Jok Giok Yien siuman dari pingsannya. Terdengar suara yang amat dingin di belakangnya. Kini racun ular emas itu telah punah, Jok Giok Yien terbelalak ketika mendengar ucapan itu. Telah punah tidak salah, siapa kau? Bok Tiong Jin, orang dalam kuburan, seketika Jok Giok Yien merinding, dan hatinya berdebar-debar tegang. Dia menengok ke kiri ke kanan. Akan tetapi karena keadaan di tempat itu gelap gulita, pandangannya cuma terbatas dalam satu depa. Ketika dia ingin bangkit, mendadak terdengar suara yang amat dingin. Duduk bukan main terkujurnya Jok Giok Yien. Bulu kuduknya bangun dan keringat dinginnya mengucur. Apakah aku sudah mati kau tidak mati? Kalau begitu, bagaimana aku berada di dalam kuburan ini malam hari, saatnya roh-roh berkeliaran? Aku melihat kau tergigit oleh ular emas, maka aku menolongmu, seketika Jok Giok Yien teringat akan Heng Tian Cheng. Di saat mereka berdua sedang membicarakan bahan obat, tiba-tiba dia merasa pusing lalu pingsan. Tidak disangka dia telah dibawa pergi oleh roh. Itu membuatnya merinding. Aku berterima kasih atas pertolonganmu, yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih, akan tetapi, terdengar sahutan dingin. Tidak usah berterima kasih, kau punya suatu permintaan? Hening sejenak. Berselang sesaat, terdengar helaan nafas panjang. Ak-a-ah. Aku ingin hatimu, apa? Hati dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Jok Giok Yien. Bahkan dia merasa takut dan seram, sebab roh wanita itu menghendaki hatinya. Coba pikir, kalau hati orang dicukil keluar, apakah masih bisa hidup? Kalau begitu, roh wanita itu suka makan hati orang. Terdengar suara yang amat dingin itu. Kau berikan tidak ini, itu, ini, apa ini dan itu. Kalau begitu, kau menyelamatkan dengan maksud tertentu. Betul, maksudmu menginginkan hatiku tidak salah dugaanmu, menghadapi maut, Jok Giok Yien malah menjadi tenang. Kalau kau menginginkan hatiku, mengapa tidak kau ambil ketika aku dalam keadaan pingsan tanya dengan dingin? Terdengar sahutan dingin. Sebab aku menghendakimu menyerahkan padaku secara rela, sekali timbul suatu pikiran dalam benak Jok Giok Yien. Bolehkah kau perlihatkan dirimu tidak bisa? Mengapa karena kau orang hidup, kalau hatiku dikeluarkan, bukankah akan sama sepertimu? Tentunya sudah tidak terdapat perbedaan antara orang dengan hantu lagi. Karena itu, sebelum aku mati, ingin berkenalan denganmu, tidak usah, kalau begitu, kau betul-betul menginginkan hatiku siapa bergurau dengan Mucyok Giok Yien menghela nafas panjang. Baiklah. Silakan ambil sendiri, dia memejamkan matanya, namun air matanya sudah meleleh. Ternyata dia teringat akan asal-usulnya yang belum jelas, dendam gurunya dan lain sebagainya. Kalau kini harus mati, bukankah segala galanya ikut berakhir? Kau tidak rela, aku tidak bilang tidak rela, kalau kau rela, mengapa kau menangis ini adalah arusanku, sekarang kau boleh ambil hatiku, sudah ku bilang tadi, harus kau yang serahkan padaku, aku tidak dapat melakukannya. Apakah kau jangan salah paham? Kalau aku mengambil hatiku sendiri, pastinya waku akan hilang. Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan hatiku? Maka kau yang harus mengambil sendiri, kau tidak usah memusinkan itu. Asal kau bersedia membedah dadamu, aku bisa ambil sendiri. Tapi, harus kau berikan dengan rela, Ciyok Giok Yien berkertak gigi. Baiklah. Kalau begitu, harap kau bersiap-siap, Ciyok Giok Yien menggunakan kedua jarinya, menusuk ke arah dadanya sendiri. Namun ketika kedua jarinya hampir menyentuh dadanya, tiba-tiba tangannya terasa semutan, sehingga tak kuat diangkat. Di saat bersamaan, terdengar helaan nafas panjang. Ak-a-ah. Sungguhkah kau ingin berikan padaku kau menyelamatkan nyawaku, aku serahkan hatiku padamu. Itu berarti di antara kita sudah tiada hutang-prihutang lagi, terus terang, hati yang kuinginkan itu, tiada bentuknya sama sekali, aku tidak mengerti, aku adalah roh, seandainya hatimu kau serahkan padaku, aku pun tidak dapat menjaganya, Ciyok Giok Yien menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, harus bagaimana apabila kau bersungguh-sungguh, selamanya memberikan hatimu padaku Bok Tiong Jin, itu sudah cukup. Oh ya, bolehkah aku melihatmu boleh, tapi sekarang belum waktunya, kapan waktunya sulit dikatakan, kalau sekarang kau tidak perlihatkan dirimu, bagaimana kalau kelak aku bertemu denganmu. Bukankah aku akan sulit? Tentang ini akan ku beritahukan padamu. Dia berhenti sejenak. Sekarang, kau boleh pergi lanjutnya. Terima kasih Ciyok Giok Yien bangkit berdiri. Namun ketika baru mau melangkah, mendadak Bok Tiong Jin berkata dengan dingin. Berhenti sesungguhnya Ciyok Giok Yien ingin cepat-cepat meninggalkan tempat yang amat menyeramkan ini, tapi ketika Bok Tiong Jin menyuruhkan berhenti, dia pun langsung berhenti. Dia tahu Bok Tiong Jin berada di belakangnya, tapi dia tidak berani membalikan badannya. Ternyata ketika Ciyok Giok Yien masih kecil, kakek tua berjenggot putih pernah bercerita padanya, bahwa hantu wanita amat menyeramkan, berambut panjang, lidahnya panjang terjulur keluar dan sepasang matanya melotot. Karena itu, dia tidak berani menoleh ke belakang. Teringat akan cerita itu, bulu kuduknya menjadi bangun. Memang menggelikan, dia berkepandayan tinggi, namun masih merasa takut terhadap hantu wanita. Kau harus ingat, hatimu telah diserahkan padaku kata Bok Tiong Jin. Aku, aku, tidak akan lupa, sahut Ciyok Jin dengan suara agak gemetar. Di saat bersamaan, dia melihat sosok bayangan berambut putih berkelebat, tapi dalam sekejap sudah menghilang. Hantu wanita serunya tanpa sadar sambil melesat keluar. Setelah itu dia memandang ke depan, ternyata di hadapannya terdapat sebuah kuburan. Bukan main takutnya Ciyok Giok Yien. Dia segera melesat pergi laksana terbang. Berselang beberapa saat kemudian, barulah berhenti. Dia menoleh ke belakang, lalu menarik nafas lega karena dia telah meninggalkan tempat yang menyeramkan. Kini dia berjalan agak santai, justru mendadak jauh di depan terdengar suara rintihan. Ciyok Giok Yien tersentak. Bersamaan itu, terngiang pula di telinganya suara yang tak dapat dilupakannya. Anak Yien, belajar ilmu pengobatan, harus didasari sikap gemar menolong. Meskipun orang jahat, kalau memerlukan pertolongan, harus kau tolong. Kalau kau berpegang teguh pada dasar itu, citra ilmu pengobatan tidak akan rusak. Ini adalah pesan dari Tiong Ciyusin Iie. Teringat akan pesan tersebut, maka Ciyok Giok Yien segera melesat ke arah suara rintihan itu. Dalam sekejap dia sudah sampai di tempat suara rintihan itu. Dilihatnya seorang pemuda tergeletak di bawah pohon dengan tubuh berlumuran darah. Pemuda itu amat tampan, namun wajahnya pucat piah selantaran terluka dalam yang amat parah. Nafasnya sudah lemah, namun masih mengeluarkan suara rintihan. Ciyok Giok Yien membungkukan badannya untuk memeriksa bagian dada pemuda itu, lalu memanggilnya, Saudara. Saudara walau sudah memanggil dua kali. Namun pemuda itu tetap tidak membuka matanya. Ciyok Giok Yien cepat-cepat memeriksa nadinya. Setelah itu dia mengjeleng-gelengkan kepala. Jantungnya telah hancur, dewa pun sulit menolongnya, gumamnya. Ciyok Giok Yien menatapnya dengan iba, sambil berkata dalam hati, Aku memang tidak sanggup menyelamatkan nyawanya, namun paling tidak aku harus membuatnya siuman, agar tahu asal-usulnya. Kalau tidak, dia pasti mati penasaran, karena itu, Ciyok Giok Yien terus memanggil pemuda tersebut. Saudara. Saudara beberapa saat kemudian pemuda itu membuka sepasang matanya, namun sudah suram sekali. Bibirnya bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu, namun ia segera mencegahnya. Kau harus menghimpun hawa murni sejenak, setelah itu barulah bicara Ciyok Giok Yien menatapnya, kemudian melanjutkan. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, akan berusaha mengobatimu, Ciyok Giok Yien adalah penerus ilmu pengobatan Tiong Chilusin Ie, tentu tahu bagaimana menghadapi orang sakit yang sudah sekarat. Maka, dia menghibur pemuda itu agar bisa tenang. Akan tetapi, pemuda itu malah tersenyum getir. T, terima kasih, atas maksud baikmu, jantungku, telah, hancur, tiada obatnya lagi, katanya sangat lemah. Aku akan mencobanya, pemuda itu tersenyum getir lagi. Nama Anda, namaku Ciyok Giok Yien, kaukah orangnya yang telah menggemparkan rimba persilatan belum lama ini, bersama Heng Tian Cheng memperoleh seruling perak itu, aku memang Ciyok Giok Yien. Namun mengenai kabar berita, tentang diriku dan Heng Tian Cheng telah memperoleh seruling perak, sesungguhnya itu tidak benar. Aku dan Heng Tian Cheng sama sekali tidak pernah melihat seruling perak tersebut, pemuda itu manggut-manggut. Aku percaya, oh ya, siapa nama saudara pemuda itu menarik nafasnya dalam-dalam. Namaku Betir Coan, tahun ini berusia 25. Saudara bun, perlukah bantuanku Bunip Coan berpikir sejenak. Aku lebih besar, harus memanggilmu adik, kakak bun, kau ingin mengatakan apa, katakan saja Bunip Coan menghela nafas panjang. Beberapa saat kemudian barulah dia berkata perlahan-lahan. Tiga tahun yang lalu, aku mulai berkelana di dunia persilatan. Karena kurang berpengalaman, maka aku bergabung dengan perkumpulan Seng Yen Hwe. Setelah aku tahu latar belakang perkumpulan itu, aku ingin melepaskan diri, tapi sudah terlambat, maksudmu ketua perkumpulan Seng Yen Hwe punya anak perempuan kembar, yang tua bernama Lan Lan dan adiknya bernama Hwe Hwe. Lan Lan menikah denganku, sedangkan Hwe Hwe belum menikah. Lan Lan bersifat jalang dan amat licik, Bunip Coan batuk-batuk beberapa kali, setelah itu baru lanjutkan penuturannya. Dia melihatku selalu menentang ayahnya, dan tahu bahwa aku berniat kabur. Maka dia menaruh racun pada makanan. Karena kurang waspada, aku menyantap makanan tersebut. Ketika aku tahu, racun telah menjalar ke jantungku. Meskipun begitu, aku tetap mencari tabib terkenal untuk mengobatiku. Karena itu, aku melarikan diri. Tapi aku dikejar oleh seorang yang memakai kain penutup muka, dan aku terkena pukulannya. Kalau ginkangku tidak tinggi, mungkin aku sulit kabur, mendengar itu, sepasang matu cok giok ye yen langsung membara, berkertak gigi seraya berkata, Kakak Bun, aku bersumpah akan menuntut balas dendamu. Oh ya, siapa nama ketua perkumpulan Seng Yen Hwe Adik, Bunip Coan menggeleng-gelengkan kepala. Aku sungguh tak berguna. Dalam tiga tahun itu, aku tidak pernah melihat ketua perkumpulan itu, bahkan tidak tahu mereka bermarga apa, apakah Lan Lan tidak pernah memberitahukan padamu wanita jalang itu, hatinya amat jahat. Bagaimana mungkin dia akan memberitahukan padaku? Yang baik hati adalah hui-hui. Entah sudah berapa kali dia menyuruhku pergi, tapi dia takut, maka tidak berani banyak bicara padaku, Bunip Coan menatap cok giok ye yen dengan metu suram. Adik, kau, kau harus menuntut balas dendamku lanjutnya dengan perlahan-lahan. Cok giok ye yen berkertak gigi. Legakanlah hatimu, aku pasti tidak akan melepaskan semua orang perkumpulan Seng Yen Hwe, E, aku pasti membasmi mereka semua karanya berjanji. Bunip Coan tersenyum tenang. Sebelum aku mati, bisa mendapatkan seorang teman sejati. Aku, aku pasti mati dengan metu, terpejam, usai berkata begitu, Bunip Coan memejamkan matanya. Cok giok ye yen mulai menangis sedih. To aku. To aku teriaknya memanggil Bunip Coan. Bunip Coan membuka matanya perlahan-lahan. Adik, tolong ambilkan cincinku di dalam baju. Cok giok ye yen mengangguk dengan air mati bercucuran, lalu merogoh ke dalam baju Bunip Coan, mengeluarkan sebuah cincin. To aku, cincin ini Bunip Coan manggut-manggut, kemudian menatap cincin yang gemerlapan itu. Tak lama, air matanya pun meleleh. Adik, simpanlah baik-baik cincin ini. Bawalah cincin ini ke liok bun, pintu hijau, temui ayahku dan mohon padanya ajarkan kufu tinggi padamu, agar kau dapat menuntut balas dendamku. To aku, aku pasti kesana memberitahukan pada orang tuamu, Bunip Coan menggelengkan kepala. Adik, ayahku pernah mengalami pukulan batin yang amat berat. Kau, kau jangan, memberitahukan, katanya terputus-putus kemudian berhenti di tengah kalimat. Sepasang matanya mendelik, ternyata nafasnya telah putus. Seketika cilok giyok yen menjerip, To aku, to aku. Kemudian dia menangis sedih. Sejak cilok giyok yen menjejakan kakinya di dunia persilatan, tidak pernah mempunyai teman yang sehati. Kini tanpa sengaja dia bertemu Bunit Coan, tapi baru berkata beberapa patah, Bunit Coan sudah mati. Berselang beberapa saat, cilok giyok yen berhenti menangis. Dia menghapus air matanya, lalu bangkit perlahan-lahan. To aku, kau tenanglah. Aku pasti membalas dendamu, gumamnya sambil berkerak gigi. Mendadak terdengar suara yang amat dingin. Kau punya kepandayan itu cilok giyok yen cepat-cepat membalikan badannya. Dilihatnya seorang pemuda bertampang licik terus menatapnya dengan tajamnya. Tapi cilok giyok yen tidak tahu siapa pemuda itu. Siapa kau katanya? Kalau aku sebut namaku, mungkin ya limu akan pecah. Lebih baik tidak ku beritahukan, agar kau mati penasaran sahut pemuda itu dengan angkuh. Usai menyahut, tangan kanan pemuda itu menunjuk mayat Bunit Coan, sedangkan tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan ke arah dada cilok giyok yen. Agen pukulannya meneru-deru. Hati cilok giyok yen tersentak. Apakah kematian Toa Koko ada hubungan denganmu bentaknya sambil berkelit? Pemuda itu mendengus dingin. HMM. Kepandayanmu cukup lumayan. Dia maju dua langkah, wajahnya penuh hawa membunuh, lalu menyerang cilok giyok yen dengan dasyat. Cilok giyok yen berkertak gigi, lalu menangkis sekaligus balas. Menyerang. Akan tetapi, cilok giyok yen terdesak muncur, dan agak kewalahan menghadapi pemuda itu. Kalau begini, tidak sampai tiga jurus, cilok giyok yen pasti mati oleh serangan-serangan yang dilacarkan pemuda itu. Mendadak terdengar suara bentakan. Berhenti tampak sosok bayangan hitam melayang turun, langsung menyambar mayat Bunit Coan. Begitu melihat kemunculan orang itu, pemuda bertampang licik langsung melesat pergi. Mau lari kemana bentak orang berpakaian hitam. Dia langsung melesat mengejar pemuda itu. Kedua sosok bayangan itu, dalam sekejap sudah melesat peluhan depa. Kejadian yang mendadak itu sungguh membingungkan cilok giyok yen, sehingga membuatnya termangu-mangu. Namun tiba-tiba dia teringat akan mayat Bunit Coan yang dibawa pergi oleh orang berpakaian hitam, maka seketika hatinya tersentak. Selaka serunya. Dia ingin mengejar, tapi kedua bayangan itu sudah tidak kelihatan lagi. Cilok giyok yen sama sekali tidak menyangka, akan muncul seseorang menyambar mayat Bunit Coan. Dia belum sempat mengubur mayat itu, pasti akan membuat Bunit Coan amat penasaran di alam bakar. Dia meninggalkan tempat itu dengan wajah sedih. Dalam perjalanan, dia terus memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Mendadak cilok giyok yen melihat sesosok mayat orang tua terbujur di bawah pohon. Dia mendekati mayat itu dan memperhatikannya dengan seksama. Mayat orang tua itu tiada noda darah, namun wajahnya tampak kehijau-hijauan, pertanda orang tua itu mati keracunan. Begitu melihat mayat orang tua itu, Cilok giyok yen teringat akan mayat Bunit Coan yang dibawa pergi oleh orang berpakaian hitam. Dia berkata dalam hati. Orang berpakaian hitam membawa pergi mayat Toako, apakah juga akan dibuang di tempat sepi seperti mayat orang tua ini di saat Cilok giyok. YIN sedang berkata dalam hati, mendadak merasa ada serangkum angin pukulan mengarah punggungnya, dan dalam waktu bersamaan terdengar pula bentakan sengit. Bayarnya wa ayahku suara bentakan itu diiringi dengan tangisan yang penuh duka dan dendam. Cilok giyok yen cepat-cepat berkelit, sekaligus membalikan badannya. Tampak seorang gadis yang amat cantik berdiri di situ, namun kedua pipinya telah basah oleh air mata. Sekonyong-konyong gadis itu menyerang Cilok giyok yen dengan sengit dan bertubi-tubi. Bayarnya wa ayahku bentaknya penuh kebencian. Serangan-serangan itu membuat Cilok giyok yen naik darah. Berhenti bentaknya mengguntur. Akan tetapi, gadis itu tetap menyerangnya, bahkan serangannya bertambah sengit dan dasyat. Cilok giyok yen terpaksa terus mundur, kemudian mengerahkan enam bagian lewekannya, sekaligus mendorong ke depan seraya membentak. Kalau kau masih tidak berhenti bukan main dasyatnya tenaga dorongan Cilok giyok yen, membuat gadis itu terdorong ke belakang beberapa langkah, mulutnya menyebutkan darah segar, badannya sempoyongan dan roboh terjermap jatuh. Namun sepasang metu gadis itu terus menatap Cilok giyok yen dengan penuh dendam dan kebencian. Kalau aku tidak bisa membunuhmu tidak mau jadi orang lagi Cilok giyok yen maju dua langkah dengan sepasang matanya menyorot dingin. Dia ada hubungan apa denganmu? Ayahku tahukah kau bagaimana kematiannya bangsat? Ayahku punya dendam apa denganmu? Mengapa kau turun tangan jahat padanya? Hari ini aku harus membunuhmu, lalu mencincangmu dia langsung berguling ke arah mayat itu, ingin memeluknya sambil menangis. Akan tetapi mendadak terdengar suara bentakan yang memekakkan telinga. Nona, tidak boleh ternyata yang membentak itu adalah Cilok giyok yen yang dikira oleh gadis itu sebagai pembunuh ayahnya. Cilok giyok yen bergerak cepat mencengkeram lengan gadis itu, kemudian berkata, Nona, ayahmu mati keracunan. Kalau kau menyentuh pakaiannya, akibatnya sulit dibayangkan ketika Cilok giyok yen mencengkeram lengannya justru membuat hati gadis itu berdebar-debar. Akan tetapi, begitu teringat akan kematian ayahnya, dan mengira Cilok giyok yen akan berbuat tidak senonoh terhadap dirinya, dia langsung melancarkan pukulan ke dada Cilok giyok yen. Duhuk! A-a-a-ah Cilok giyok yen menjerit, dan mulutnya langsung menyemburkan darah segar. Tangannya yang mencengkeram lengan gadis itu terlepas, dan dia ya terhuyung-huyung ke belakang dua langkah. Setelah meluke Cilok giyok yen, gadis itu ingin menubruk mayat ayahnya. Namun sekonyong-konyong terdengar suara seruan. Nona, jangan! Muncul seorang berpakaian hijau dengan kepala tertutup. Orang itu langsung menarik lengan gadis tersebut ke belakang. Benar perkataan saudara kecil itu, mayat ini tidak boleh disentuh katanya. Bagaimana kau tahu itu tanya gadis itu dengan sedih? Dari wajah mayat itu dapat diketahui, kau yang meracuni ayahku mentak gadis itu. Bukan aku dan bukan saudara kecil itu, yang meracuninya, sahut orang berpakaian hijau dengan suara dalam. Siapa aku tidak melihatnya, namun harap Nona tenang. Coba ingat, apakah kalian ayah dan anak pernah bertemu orang yang mencurigakan orang berpakaian hijau itu melepaskan tangannya dan kemudian berdiri diam? Sedangkan gadis itu menatap mayat ayahnya dengan air mata bercucuran. Tadi aku ada sedikit urusan, maka membiarkan ayahku jalan duluan tak disangka sampai di sini, aku melihatnya berdiri di situ, sama sekali tidak melihat orang lain, katanya terisak-isak. Usai berkata, gadis itu menunjuk Ciok Giok Y.I.N. Sepasang matanya yang indah bening, menyorotkan sinar yang penuh kebencian. Sementara Ciok Giok Y.I.N. yang terkena pukulannya, pasti hatinya amat gusar. Namun begitu teringat ayah gadis itu mati diracuni orang, seketika lenyaplah kegusarannya. Nona telah salah paham padaku. Aku baru sampai di sini, Nona muncul, katanya sambil maju selangkah. Gadis itu melotot. Kalau begitu, kau berdiri di situ mengatakan apa aku mengatakan apa, tidak perlu ku beritahukan padamu, kau pasti pembunuh ayahku Nona tidak boleh menuduh orang secara sembarangan, selah orang berpakaian hijau. Nona tidak boleh memfitnah orang, Ciok Giok Y.I.N. memandang orang itu. Mohon tanya siapa nama Anda orang itu tampak tertegun, karena tidak menyangka Ciok Giok Y.I.N. akan menanyakan namanya. Sudah sekian tahun aku tidak pernah ingat lagi namaku sendiri, harap dimaklumi sahutnya. Ciok Giok Y.I.N. mengerutkan kening. Seseorang pasti punya nama. Kelak kalau berjumpa lagi, aku harus bagaimana memanggilmu. Lebih baik Anda jangan bersikap sedemikian misterius, orang itu tertawa gelak. Masuk akal apa yang kau katakan. Kita kebetulan berjumpa di sini. Kelak mungkin juga kita akan berjumpa kembali di suatu tempat, maka kau boleh panggil aku Lujin, orang jalanan, Ciok Giok Y.I.N. terbelalak. Saudara kecil, bolahkah aku tahu namamu tanya Lujin? Ciok Giok Y.I.N., Ciok Giok Y.I.N.? N.G. seketika sepasang mata Lujin menyorut bersinar-sinar. Dia menatap Ciok Giok Y.I.N. dari atas ke bawah, kemudian tertawa gelak. Wajah saudara kecil cerah dan tampan, masa depan pasti cemerlang. Oh ya, bolahkah aku tahu nama suhumu suhuku adalah Seng Tingit Koai, namun aku tidak tahu nama beliau, sahut Ciok Giok Y.I.N. dengan jujur. Badan Lujin tampak tergetar. Suhumu adalah tokohaneh. Dengar-dengar 14 tahun yang lampau, dia meninggal di puncak gunung muhsan sedangkan usiamu belum begitu besar, bagaimana bisa berguru padanya mendengar itu, sepasang matu Ciok Giok Y.I.N. menyorut dingin. Tapi suhuku belum mati, dia menutur tentang kejadian itu. Aku bersumpah akan membalaskan dendam suhuku tambahnya. Tanpa sadar Lujin mundur selangkah. Aku dengar saudara kecil telah membunuh Yam Sin Hwasio, ketua kuil poto ansi, benarkah itu tidak salah? Setelah itu, kau pun pergi ke Hang Yun Chuang mencari Tui Hang Sin Chian Chuling Yun. Ya, kan mendengar itu, timbulah kecurigaan dalam hati Ciok Giok Y.I.N. Kok Anda tahu begitu jelas katanya? Tentang itu telah tersebar luas di dunia persilatan, aku cuma mendengar dari orang, sahut Lujin. Ciok Giok Y.I.N. manggut-manggut. Oh-oh-oh-oh Lujin tidak berkata apa-apa lagi. Saudara kecil, sampai jumpa katanya sambil menjura. Badannya bergerak melesat, tahu-tahu sudah masuk ke dalam rimba. Bukan main cepatnya gerakan Lujin. Ciok Giok Y.I.N. merasa kagum melihatnya. Ciok Giok Y.I.N. membalikan badannya memandang gadis itu, yang kebetulan juga sedang memandangnya. Ciok Giok Y.I.N. tidak menghiraukannya. Namun ketika dia baru mau pergi, mendadak sesosok bayangan menghadang di hadapannya, ternyata gadis itu. Tunggu sebentar katanya. Apa maksud nona gadis itu mendengus dingin? Lelaki jantan harus gagah. Setelah menyaksikan kejadian yang mengenaskan ini, kau malah mau pergi. Bukankah kau amat tidak berperasaan nona mau menyuruhku berbuat apa bantu aku mengubur mayat ayahku? Oh ya, namaku Chen Xiaoyun. Tadi aku sembarangan menyalahkanmu. Mohon jangan disimpan dalam hati Ciok Giok Y.I.N. berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah Ciok Giok Y.I.N. segera menggali sebuah lubang. Sesudah itu, dia menggunakan dua batang dahan pohon mengangkat mayat itu ke dalam lubang. Tak lama, setelah selesai mayat itu dikuburkan, barulah Ciok Giok Y.I.N. bertanya. Nona mau kemana saat itu Chen Xiaoyun sudah berhenti menangis. Namun ketika Ciok Giok Y.I.N. bertanya, gadis itu mulai menangis lagi. Ayahku telah dibunuh penjahat, kini tinggal aku seorang diri, entah mau kemana sahutnya terisak-isak. Chen Xiaoyun terus menangis sedih. Ciok Giok Y.I.N. menatapnya dengan iba, lalu berkata. Tentunya Nona punya suatu tujuan, ya kan tanya Ciok Giok Y.I.N. sambil menatapnya dengan iba. Aku harus kemana sahut Chen Xiaoyun seperti bertanya. Apakah kau tidak punya sanak famili aku dan ayahku tinggal di desa, jarang berhubungan dengan orang, suruh aku kemana Chen Xiaoyun mulai menangis lagi. Kali ini dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan kuburan ayahnya. Ciok Giok Y.I.N. tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan suara tangisan Chen Xiaoyun semakin sedih memilukan. Sudah barang tentu membuat Ciok Giok Y.I.N. berpikir. Bagaimana baiknya nih? Diriku juga sebatang kera dan tiada tempat berteduh. Lalu aku harus mengantarnya kemana yang satu terus menangis sedih dengan air mati berderai-derai, sedangkan yang satu malah berdiri termangu-mangu. Bukan main kacaunya hati Ciok Giok Y.I.N. Dia maju ke hadapan Chen Xiaoyun lalu menariknya bangun. Tiada gunanya nona terus menangis. Sekarang hari sudah mulai gelap, lebih baik kita mencari penginapan dulu. Setelah itu, barulah memikirkan jalan keluarnya, Chen Xiaoyun menghapus air matanya. Seharusnya kau memikirkan jalan keluar untukku, katanya terisak-isak. Ciok Giok Y.I.N. memang berhati luhur. Mendengar itu dia langsung manggut-manggut. Akanku pikirkan nanti, dia langsung menarik Chen Xiaoyun meninggalkan tempat itu. Namun gadis itu masih menoleh melihat kuburan ayahnya. Kelihatannya dia merasa enggan meninggalkan tempat itu. Saat ini hari sudah gelap. Salju dan angin dingin meneru-deru mendiri karbuluroma. Chen Xiaoyun merasa agak takut, sudah barang tentu dia berjalan melekat di badan Ciok Giok Y.I.N. Sedangkan Ciok Giok Y.I.N. mengira gadis itu merasa dingin, maka langsung merangkulnya erat-erat. Nona takut dingin katanya dengan suara ringan. Chen Xiaoyun mengangguk. NG mendadak terdengar suara burung gagak yang menyeramkan, mengejutkan Chen Xiaoyun, sehingga langkahnya terhenti dan gadis itu segera mendekap di dada Ciok Giok Y.I.N. K, kakak Y.I.N., aku, aku takut sekali, katanya dengan suara gemetar. Takut apa kau tidak mendengar suara tadi Ciok Giok Y.I.N. tertawa. Itu suara burung gagak, apa yang kau takutkan dia tertawa lagi, menepuk bahu Chen Xiaoyun. Legakan hatimu, ada aku. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara yang amat dingin. Berdasarkan kepandaianmu dapat menjaga keselamatannya begitu mendengar suara itu, sekujur badan Ciok Giok Y.I.N. menjadi merinding. Bok Tiong Jin, orang dalam kuburan terunya kaget. Tidak salah sekonyong-konyong angin berhembus kencang, menerbangkan salju-salju yang di sekitarnya. Di saat bersamaan, tampak bayangan-bayangan hantu bergerak-gerak. Namun setelah ditegasi, ternyata bayangan-bayangan pohon, dahan dan ranting pohon bergerak-gerak terhembus angin. Di saat ini Chen Xiaoyun mendengarkan kepala, lalu menengok ke sekeliling. Sedangkan keringat dingin Ciok Giok Y.I.N. sudah mengucur. Bok Tiong Jin, aku sering menerima budi pertolonganmu. Suatu hari nanti, aku pasti akan membangun kuburanmu, katanya dengan suara gemetar. Terdengar suara sahutan yang amat dingin. Terima kasih suara itu berhenti sejenak, setelah itu terdengar lagi. Jangan lupa akan janjimu aku tidak akan lupa, kalau kau lupa, aku akan membunuhmu, lalu mayatmu akan kubuang di hutan, biar disantap binatang buas mendengar itu, Ciok Giok Y.I.N. menjadi merinding. Legakan hatimu, aku tidak akan lupa. Bagus begitu seketika suasana di tempat itu kembali menjadi hening. Chen Xiaoyun menatap Ciok Giok Y.I.N. dengan heran. Kakak Y.I.N., kau sedang berbicara dengan siapa katanya dengan suara rendah. Ketika melontarkan kakak Y.I.N. wajah Chen Xiaoyun tampak kemerah-merahan. Ciok Giok Y.I.N. tidak memperhatikan hal itu. Aku sedang berbicara dengan Bok Tiong Jin, sahutnya. Bok Tiong Jin N.G. apakah Bok Tiong Jin itu roh mungkin ya, kau pernah melihatnya? Tidak, aku tidak percaya orang itu sudah mati, rohnya akan gentayangan. Itu cuma ingin menakuti orang saja, mendadak salju-salju di sekitarnya berterbangan, dan dalam waktu bersamaan terdengar suara ser. Ser Chen Xiaoyun cepat-cepat mencelat ke atas, kelihatannya ingin melancarkan pukulan. Namun dia mengeluarkan suara hah lalu melayang turun. Wajahnya diliputi rasa takut, sepasang matanya melirik ke sana kemari ingin melihat apakah di sekitarnya terdapat orang atau tidak. Akan tetapi, selain salju yang masih berterbangan, tidak tampak apapun. Kini barulah hatinya mulai berdebar-debar pegang, dan dia langsung bersandar di badan Jok Giok Yien. Tiba-tiba telinga Chen Xiaoyun menangkap suara amat lirih. Harap kau jangan memikirkan yang bukan-bukan, aku akan mengawasimu walaupun suara itu amat lirih, Namun Chen Xiaoyun dapat mendengarnya dengan jelas sekali, sepertinya suara itu amat dekat. Chen Xiaoyun segera menyebarkan pandangannya kian kemari, tapi tidak melihat apapun. Itu membuatnya merinding, dan tidak berani memastikan roh itu asli atau palsu. Nona merasakan apa tanya Jok Giok Yien dengan suara ringan. Chen Xiaoyun menggelengkan kepala. Tidak, jelas dia tercekam oleh rasa takut, namun tidak mau berterus terang. Jok Giok Yien tidak mau mengungkap itu, cuma merangkul pinggangnya erat-erat, lalu melesat pergi meninggalkan tempat itu, agar tidak terus diikuti Bok Tiong Jin. Berlangsung beberapa saat, mereka berdua tiba di sebuah kota kecil, Jok Giok Yien dan Chen Xiaoyun berjalan perlahan memasuki kota kecil itu. Mereka langsung menuju sebuah penginapan, dan memesan dua buah kamar. Setelah itu, mereka makan malam di penginapan tersebut. Kini mereka berdua duduk di dalam sebuah kamar sambil mengobrol. Mendadak Chen Xiaoyun menangis, kemudian mendekap di dada Chok Giok Yien. Badan gadis itu bergerak-gerak, kelihatannya hatinya amat sedih sekali. Jelas dia teringat akan ayahnya yang sudah tiada. Chok Giok Yien segera menghiburnya. Nona, kau tidak boleh terus menangis. Ayahmu sudah tiada, tiada gunanya kau terus menangis. Jaga kesehatanmu dan cari jalan menuntut balas dendam ayahmu, itu baru benar. Semalam ayahku masih baik-baik, tapi malam ini sudah tiada. Bagaimana aku tidak sedih Chen Xiaoyun menangis lagi dengan air mati berderai-derai. Sebelah tangannya menggenggam baju Chok Giok Yien rat-rat. Chok Giok Yien menarik nafas dalam-dalam, sambil berkata dalam hati. Biarlah dia terus menangis, agar mengeluarkan semua kesedihan dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Chen Xiaoyun berhenti menangis. Dia mendengarkan kepala memandang Chok Giok Yien seraya tersenyum. Chok Giok Yien mengirap pikiran gadis itu telah terbuka, maka dia merasa girang. Di tengah malam, berhadapan dengan gadis cantik, tentunya pikiran akan menerawang. Akan tetapi, cepat sekali pikiran Chok Giok Yien kembali tenang, bahkan menegur dirinya sendiri. Semua dendam masih belum terbalas, bagaimana sedemikian tidak tahu diri, memikirkan yang bukan-bukan. Sungguh tak pantas nona, sudah larut malam. Harap kembali ke kamar beristirahat, esok pagi harus melanjutkan perjalanan katanya kepada Chen Xiaoyun. Chen Xiaoyun mengangguk, lalu berjalan keluar meninggalkan kamar Chok Giok Yien. Setelah Chen Xiaoyun kembali ke kamarnya, Chok Giok Yien duduk menghimpun hawa murninya. Mendadak terdengar suara seri yang amat halus. Chok Giok Yien cepat-cepat membuka matanya. Dilihatnya sebuah bola kecil putih melucur ke arahnya. Dia segera menjulurkan tangannya untuk menyambut bola kecil itu, yang ternyata segumpal kertas. Chok Giok Yien cepat-cepat membuka gumpalan kertas itu lalu membacanya. Seketika wajahnya berubah menjadi hebat.